Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya disini di channel Sartimedia nah jadi di video kali ini saya akan membagikan video tutorial cara menambahkan watermark pada video kita di youtube dan cara menambahkan thumbnail nah watermark itu akan muncul di bagian pojok kanan bawah video kita nanti nah jika kalian melihat video ini kan ada watermark tuh di bagian pojok kanan bawah video ini dan untuk menambahkan thumbnail itu agar video kalian itu menarik membuat viewers itu tertarik dengan video kalian jadi kalian harus membuat thumbnail dulu yang menarik dan tentunya sesuai dengan isi video kalian oke jadi video tutorial ini bukan membuat thumbnail ya nah jika kalian ingin membuat thumbnail kalian bisa lihat video tutorial saya sebelumnya linknya ada di deskripsi video ini oke jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke video tutorialnya oke guys nah langsung saja kita buka dulu browser google chrome untuk membuka youtube kita klik youtube nah selanjutnya di bagian pojok kanan atas disini kalian klik ya akun channel kalian lalu kalian pilih youtube studio nah jika kalian pengguna hp kalian juga bisa ikuti cara ini kalian buka youtube di google chrome terus kalian aktifkan dulu situs desktopnya oke kemudian kalian miringkan hpnya jadi nanti muncul seperti ini oke ini adalah tampilan awal channel kita nah selanjutnya disini saya akan berikan dulu tutorial yang memberi thumbnailnya nah untuk memberi thumbnail ini cukup mudah nah pertama-tama disini kalian ke menu konten disini lalu kalian pilih konten yang sudah kalian upload kalian pilih konten mana yang ingin kalian beri thumbnail nah misalnya konten ini nah disini sudah jelas ada tulisan thumbnail oke dan disini jika kalian gak punya thumbnail kalian bisa langsung pilih yang disini nih tiga disini ya tiga macam nah jika kalian sudah membuat thumbnail kalian bisa pilih upload thumbnail ini lalu kalian bisa pilih thumbnail yang kalian buat nah ini dia thumbnail yang saya buat oke kita klik open nah thumbnail kalian itu harus sesuai dengan isi video kalian ya kalau tidak sesuai ya nanti klik by nah disini kan cuman contoh aja ya cuman contoh aja jadi gak apa-apa disini gak sesuai nah oke seperti itu thumbnailnya sudah terganti dan untuk menghapus thumbnailnya ini klik opsi disini lalu pilih ubah disini ya kalian sudah tidak bisa menghapus ya kalian bisa mengubahnya gitu oke nah selanjutnya kita simpan kalau kita gak simpan ya agak berubah nanti nah disini ada tulisan perubahan disimpan nah kita coba cek channel kita apakah sudah berubah nah ini sudah berubah ya ya sudah berubah nah kita close lagi nah kemudian untuk menambahkan watermark di video kita nah watermark ini pada video kita itu ada fungsinya juga jadi saat watermarknya di klik ya kan di bawah pojok kanan ini ada watermark nih nah disitu jika kalian klik nanti kalian bisa subscribe ke channelnya nah jadi watermarknya itu bisa kita gunakan untuk agar penonton itu bisa subscribe ke channel kita saat ngeklik watermarknya nah oke cara memberi watermarknya seperti tadi di menu-menu disini kalian scroll ke bawah lalu kalian pilih penyesuaian nah di penyesuaian ini kalian pilih branding nah disini sih sebenarnya ada banyak menu yaitu untuk mengganti foto profil dan gambar banner nah kemudian disini ada watermark video watermark akan muncul di video anda di pojok kanan pemutar video nah nanti akan muncul disini ya sesuai yang saya katakan tadi nah syarat agar kalian bisa mengupload watermark di bagian video kalian disini ada syaratnya juga ya sebaiknya kalian harus menggunakan gambar yang ukurannya itu 150 x 150 piksel dan formatnya png gif tanpa animasi bmp atau jpeg nah lalu disini untuk ukurannya 1mb atau kurang jadi lebih dari 1mb kayaknya gak bisa oke seperti itu lalu kalian klik upload nah disini kalian siapkan dulu watermark untuk channel kalian nah disini kalian bisa pakai logo channel kalian juga gak apa-apa nah disini saya akan cari dulu foto bahan nah ini nih youtube inilah contohnya kita klik saja 2 kali nah oke disini juga cocok ya untuk profil channel kalian yang mau kalian jadikan oke disini kita ulang ya kenapa gini oke oke disini saya pilih saja yang langsung full seperti ini nah kemudian kalian klik selesai nah nanti akan muncul disini lalu disini ada menu nih muncul setelah kalian tambahkan watermarknya nah disini itu waktu tampilnya terserah kalian mau tampilkan dimana jika tampil di akhir video ya saat video kalian akan berakhir baru tampil dan jika kalian bisa memilih waktu mulainya secara custom misalnya kalian mau mulainya dari menit ini detik ini lah oke lalu disini saya akan pilih aja ke keseluruhan video biar muncul terus dari awal sampai akhir video kemudian ketika sudah kalian tinggal klik publikasikan kalau tidak kalian publikasikan ya tidak tersimpan gitu klik publikasikan oke kita tunggu dulu beberapa saat nah disini ada muncul notifikasi perubahan dipublikasikan kita coba lihat channel disini kita close dulu youtube studio nah kita coba buka video disini oke nah disini sudah muncul nah jika kita klik disini ada muncul tombol subscribe disini nah subscribe gitu ya oke nah mungkin itu saja untuk video tutorialnya semoga bermanfaat bagi kalian semua terima kasih telah menyaksikan video ini sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya selanjutnya see you next time bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax